Arkan Umpan, coba dikejar oleh Ravan, sulit ini Umpan ya Terlalu jauh, sayang-sayang Apakah sudah keluar? Ya, tujuannya ke Arkan Buzan Ebon, 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 Gerson Masa, Indonesia, had taken the lead right to the stars Tim Nas Indonesia U19 mengandaskan perlawanan Malaysia U19 dalam semifinal Piala AFL U19 2024 Tim berjulikan Gerda Muda itu menang dengan skor tipi 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Duel antara Tim Nas Indonesia U19 versus Malaysia U19 berjalan sengit dan seru Kedua kesebelasan sama-sama bermain ngotot untuk mencuri gol lebih dahulu Skuad Harimau Malaya Muda tanpa menominasi pada laga ini Dari catatan lapang bola.com, catatan bola possession Malaysia U19 mencapai 60% Berbanding 40% milik Tim Nas Indonesia U19 Meskipun demikian, dari segi peluang, kedua tim tidak berbeda jauh Tim Nas Indonesia U19 mampu menghasilkan 14 tembakan Sedangkan tim lawan, melesakkan 10 shoot Dari semua percobaan itu hanya satu saja yang menemui sasaran Malaysia U19 yang menguasai pertandingan unggul total passing 537 Namun cuma 450 yang akurat Adapun, Tim Nas Indonesia U19 mencara 362 operan Dengan total 304 passing di antaranya tempat sasaran Sosok penting bagi Tim Nas Dari khusus diberikan kepada striker keturunan Tim Nas Indonesia U19 Peman berdarah Belanda berusia 18 tahun itu Tampil ciamik saat menggulingkan harimau malaya muda Ini memang tertolong oleh bagusnya James Raven Sebagai striker yang bisa memegang bola ketika counter attack Hampir tak pernah hilang bola Dan beberapa kali memberikan umpan yang sangat baik Cuma sayang, dua umpan yang sangat brilian Tak bisa dimanfaatkan dengan baik Akhir tekanan setelah bertubi-tubi Dilakukan pemain kita Dan Alhamdulillah bisa mencetak gol kemenangan dari kemelut set piece Terima kasih telah menonton! Terus berlari selama pertandingan James Raven memang sosok pemain ujung tombak yang tak kenal lelah dan tidak manja Tugas berat yang ia jalani pun kian bertubi-tubi Mencari ruang dan scanningnya memang tergolong keren Namun tanya di sisi depan dirinya juga sering terlihat mundur Untuk membantu pertahanan Tim Nas Indonesia Mempunyai fisik yang tak kenal lelah Setelah individual yang mantap Dirinya selalu menjadi sorotan bagi pecinta sepak bola Indonesia Di lirik Sintayok masuk squad senior Sorotan justru hadir kepada James Raven Yang jauh lebih matang dengan pengalaman bermain di draw deck U21 Beransin payong atas James Raven tentunya cukup besar Pelatih kepala Tim Nas Indonesia itu memberikan rekomendasi langsung Kepada sang pemain untuk diproses menjadi warga negara Indonesia Kebutuhan sektor penyerang menjadi alasan squad gerda butuh James Selama ini mereka hanya mengandalkan Rafael Strike Di ujung tombak dalam beberapa ajang internasional Pemusat pelatihan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tentunya jadi ajang tepat untuk mengenalkan James ke tim senior Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton